Yang pemirsa Bawaslu Provinsi Jambi Sabtu pagi menggelar apel siaga dan patroli pengawasan keliling sebagai cara untuk mengimbau peserta pemilu agar dalam menghadapi bahasa tendang pemilu 2024 tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke kampanye. Bawaslu Provinsi Jambi menggelar apel siaga dan patroli pengawasan bahasa tendang pemilu tahun 2024 Sabtu 10 Februari pagi. Apel siaga diikuti oleh pengawas tingkat Provinsi, Kota Jambi, Panwaslu Kecamatan dan PPK di Sekota Jambi serta pihak kepolisian. Seluruh tim apel siaga berpatroli keliling ke kawasan Pasar Angso Duo, Kota Paru dan Tanepura, Kota Jambi. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Junyarman mengatakan apel siaga patroli pengawasan di hari terakhir masa kampanye ini dilakukan sebagai impauan dan juga pemberibahuan pada hal layak keluarga Jambi, termasuk juga dilakukan seluruh kabupaten kota. Kemudian Bawaslu menekankan dalam menghadapi masa tenang pemilu nanti, peserta pemilu tidak boleh berkampanye. Selain itu, Bawaslu juga mengajak masyarakat Jambi untuk memilih dengan hati nurani tanpa diintervensi oleh apapun, terutama politik uang dan diintimidasi oleh peserta pemilu. Masuk masa tenang. Wah tentu masa tenang ini adalah masa calling down, yang mana peserta pemilu tidak lagi melakukan kampanye dan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kampanye. Tentu apel siaga pada hari ini adalah salah satu strategi yang kami lakukan untuk menghadapi masa tenang. Misalkan apa yang kami lakukan, yang pertama adalah menghimbau peserta pemilu agar tidak melakukan kampanye dan kegiatan-kegiatan aktivitas yang mengarah kepada kegiatan kampanye, silaturahmi, kegiatan keagamaan, dan alat peraga yang masih terpasang. Jangan sampai pada masa tenang ini ada terjadi intimidasi dan penyebaran politik uang. Terima kasih telah menonton!